Jawa Barat, para asisten dan kepala perangkat dera provinsi Jawa Barat serta kabupaten kota atau yang mewakili Untuk peringkat dua, Kabupaten Garut Peringkat tiga, Kabupaten Majalkan Kategori kota, peringkat pertama, Kota Banjung Peringkat kedua, Kota Sukabumi Dan peringkat ketiga, Kota Cimahi Selanjutnya penerima buku laporan hasil informasi atas LPP di Kabupaten Kota tahun 2017 Diserahkan kepada Kabupaten Bandung Baru dan juga Kota Dekor Selanjutnya, juara harapan dua, Kecamatan Semua Almi, Kabupaten Garut Selanjutnya, peringkat pertama, Kecamatan Bantunggang, Kota Bandung Selanjutnya, Kecamatan Cimahi Selanjutnya, Kota Cimahi ya diwajibkan ganti koordinasi kerja sama negera Kepala Terbaik Nomi 2018 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para bupati, wali kota, wakil bupati atau wali kota yang hadir sebagai penerima penghargaan, yang saya hormati para sekda Kebupaten Kota Sejawa Barat, para camat yang mendapatkan penghargaan, yang saya hormati Bapak Asisten Satu dan Bapak Inspektur Provinsi Jawa Barat, dan seluruh jajaran yang hadir para OPD, baik tingkat satu maupun peta Kebupaten. Puji syukur kita panjangkan kehadiran Allah SWT atas perkenannya, kita bisa hadir di gedung sate ini untuk sama-sama berbahagia, baik yang memberikan maupun yang menerima atas kerja keras yang kami monitor dan kami perlu apresiasi. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat pada jajaran di depan yang tadi mendapatkan penghargaan. Tadi saya sambil mendengarkan pada Niran dan setelah Bukala Biro Pemerintahan Umum, saya berpikir sebagai mantan Kepala Daerah Tiga Dua, saya bilang kalau bisa, piala itu jangan cuma piala, kita terjemahkan dan pertambahan insentif APBD kira-kira. Tujuhnya, supaya kita bersemangat bahwa kita bekerja ini, kan uang ini bukan buat pejabatnya, buat rakyat Bapak sebagai apresiasi. Nah saya ingin melakukan itu, disini dihitung ya, kita doakan saja. Pokoknya komitmen podiumnya sudah saya lakukan, siapa-siapa, baik bupatinya, wali kotanya, kamatnya yang memang berprestasi, menurut saya tidak cukup, hanya dikurang, sertifikat, dan piala. Level satu itu adalah birokrasi aturan. Ada aturan yang kira, ikuti aja kira, masalah di lapangan berhasil, tidak berhasil, ada kompen tidak komplek, pokoknya nama aturan yang kira. Nah itu masih namanya birokrasi level satu, birokrasi aturan, jamatak budak. Birokrasi tingkat dua adalah birokrasi, ini performa yang bagus kita apresiasi, yang kurang kita motivasi. Tapi ini belum cantik, Pak. Karena masih menganggap urusan pembangunan adalah urusan birokrat saja. Paham ya? Itu urusan kita saja. Padahal dunia tidak sesederhana itu. Nah, saya berharap kita masuk level ketiga, namanya birokrasi dinamis. Apa itu birokrasi dinamis? Tujuan pembangunan boleh oleh siapa saja yang penting sampai. Paham ya? Jadi, seperti tadi, sebelum ke sini, saya tanda tangan bantuan dari BNI Syarikat, pembiayaan program 1 Hafiz, sebuah Al-Quran, program kredit mesra, program pembangunan rumah sakit dimanengkan, buat u'afa, gratis tidak pakai kartu-kartuan. Wah, saya keren. Dan nanti mana? Ada, Pak. Kumpulan jangat, wakaf, segala rupa. Jadi, saya ingin, kalau gitu, perbanyakan pembangunan sakit-pembangunan sakit, saya titipkan ke BNI Syaringan. Tolong bikin 10 selama 5 tahun atau lebih di daerah-daerah yang ada, tapi banyak warga itu hafa. Itu contoh namanya birokrasi dinamis. Satu mimpi pembangunannya, yang tadinya tugas dinkes dengan APBD-nya, diditipkan ke sebuah institusi yang membirokrasi. Paham ya? Itu, Pak, yang membuat Singapura maju. Itu yang membuat Malaysia sebagian lebih maju dari kita. Korea selatan gayanya begitu. Semua sudah melakukan yang namanya birokrasi level 3. Ingat-ingat ya, birokrasi dinamis. Tolong terjemahkan apa yang gubernur lakukan ini di daerah masing-masing. Pada saat APBD tidak cukup, jangan menyerah. Tujuan pembangunan harus tercapai. Makanya butuh pemimpin yang super, butuh pemimpin yang gaul, butuh pemimpin yang teman yang banyak. Teman di daerah, maupun teman di pusat, maupun teman di luar negeri, kira-kira begitu. Itulah kenapa kerjasama daerah dan tadi penting. Bapak Ibu tahu setelah acara ini, 22 juta besar, harus saya ajak ngobrol juga. Mereka ingin mendengarkan apa kebutuhan Jawa Barat. Perintah Ibu Menbunnya datang ke gubernur Jawa Barat untuk mendengarkan Jawa Barat visinya apa, kebutuhannya apa. Ini kemormatan dari semua daerah didatangi. Oh, ini apa. Karena kita tahu, pada saat birokrasi tidak bisa suka bantuan dari 22 calon sahabat Provinsi Jawa Barat ini yang akan jadi buta besar di mana-mana, tiba-tiba telepon ya, Pak Riban, ini ada bantuan buat PDAM di Belanda ya, 10 miliar saya dapat sebagai roli-roli. Ditularkan positifnya kepada lingkungannya, ajak kurang-kurangnya, ajak kepala dinasnya, ajak daerah-daerah lain, semangat positif berprestasi. Itu saja. Terima kasih. Sampai berjumpa di pantung-pantung penghargaan berikutnya. Nahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi alhamdulillah dari tiga kategori yang mendapat penghargaan pada hari ini, Kota Bandung tiga-tiganya mendapat ranking pertama, ini buah dari kerja keras dari ASN Kota Bandung dan ini memang membuktikan bahwa memang kinerja teman-teman di ASN Kota Bandung sudah baik dan mudah-mudahan kita terus bisa tingkatkan dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan ini bisa ditularkan ke 29 kecamatan lain di Kota Bandung. Mudah-mudahan bisa berprestasi sebagaimana kecamatan patung-tiganya yang mendapat penghargaan pada hari ini. Pak Ijin Pak, tanggapan terhadap komitmen provinsi untuk memotivasi dengan menambah APBD? Ya itu saya pikir wajar reward itu diberikan kepada yang memiliki prestasi supaya tadi Pak Gubernur juga selain lima besar yang mendapat reward, lima yang di bawah juga itu bukan punishment ya tapi diubungkan untuk sama-sama meningkatkan performance-nya. Dan tadi kerjanya ya memang kerja bareng ya untuk kita saling menularkan kebaikan. Terima kasih.